Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini saya berada di Oslo, Norwegia untuk menghadiri Oslo Forum 2024. Tahun ini, Oslo Forum mengangkat tema Mediation Against All Odds, atau kalau diterjemahkan kurang lebih adalah mediasi di tengah situasi yang serba sulit. Tema ini sangat relevan, di tengah terus meningkatnya konflik dan perang di dunia, antara lain di Gaza dan Ukraina. Oslo Forum adalah forum tahunan yang dilakukan oleh Norwegia, di mana para mediators dan negosiators dari berbagai negara diundang. Tahun ini merupakan keempat kalinya saya diundang ke Oslo Forum, dan hal ini didasari pertimbangan peran aktif yang terus dimainkan Indonesia, baik untuk isu Myanmar, Afghanistan, maupun Palestina. Tahun ini saya juga mendapatkan kehormatan untuk berdiskusi di dalam satu panggung di bagian utama forum, yaitu The Opening Plenary, bersama dengan Perdana Menteri Norwegia, Presiden Somalia, dan State Minister dari Qatar, dan sebagai moderator adalah wartawan senior BBC, Liz Dushet. Undangan untuk berpartisipasi dalam sesi pembukaan tersebut merupakan pengakuan terhadap peran Indonesia yang selalu aktif dalam memajukan perdamaian internasional. Masing-masing panelis bicara antara lain mengenai tantangan yang dihadapi mediator, di tengah terus bertambahnya dan semakin kompleksnya konflik dan perang. Di dalam diskusi antara lain saya sampaikan bahwa tidak semua negara dapat menjadi mediator, tapi semua dapat berkontribusi untuk mewujudkan perdamaian, menciptakan situasi yang kondusif untuk perdamaian. Jadi diskusinya saya usulkan untuk diperluas, bukan hanya mediation against all odds, tetapi mediation and peacemaking against all odds. Jumlah konflik, saya sampaikan, konflik dan perang bukannya berkurang dari tahun ke tahun, tetapi justru bertambah. Tahun lalu misalnya, saya beri contoh, perang di Gaza tidak ada. Tahun ini lebih dari 36.000 orang terbunuh di Gaza, dan hampir separuhnya adalah anak-anak. Upaya untuk mencapai perdamaian tidak mudah. Terkadang pihak yang berkonflik tidak ingin atau belum ingin berdamaian. Mereka beranggapan jika berdamaian berarti menyerah. Oleh karena itu, kita harus yakinkan semua pihak, terutama pihak-pihak yang berkonflik, untuk meninggalkan pendekatan zero sum game. Sifat konflik juga semakin kompleks, karena dipengaruhi oleh politik domestik dan rivalitas geopolitik yang membuat situasi semakin rumit. Jadi di titik ini saya jelaskan kepada mereka bahwa konflik biasanya terjadi karena ada perbedaan terhadap suatu isu. Tetapi makin lama, sifatnya menjadi semakin kompleks. Karena tidak hanya perbedaan isu itu saja, tetapi juga dipengaruhi oleh adanya politik domestik dan juga rivalitas geopolitik. Saya juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dalam engagement kita di setiap upaya untuk menyelesaikan konflik. Saya juga menekankan pentingnya penguatan sistem multilateral untuk menciptakan perdamaian. Sistem multilateral saat ini sudah tidak mampu untuk menyelesaikan konflik secara efektif. Dan kita paham bahwa mediasi selalu memerlukan waktu yang panjang. Dan saya jelaskan, sambil menunggu hasil mediasi, kita dapat melakukan banyak hal. Contohnya untuk Palestina. Dua hal penting yang dapat dilakukan dunia internasional, yaitu memperlancar bantuan kemanusiaan dan mempersiapkan Palestina dalam bernegara, antara lain melalui pengakuan dan keanggotaan penuh di PBB. Dalam konteks inilah saya sampaikan penghargaan kepada Norwegia yang telah memutuskan untuk mengakui Palestina pada 28 Mei lalu. Dan pada saat saya bicara mengenai pengakuan terhadap Palestina ini, hadirin yang hadir semua bertepuk tangan. Rekan-rekan yang saya hormati selain menghadiri Oslo Forum, saya juga melakukan banyak pertemuan bilateral. Antara lain, pertama pertemuan Kortesi Kohl dengan Perdana Menteri Norwegia. Fokus bahasan adalah mengenai Palestina, terutama bagaimana bekerjasama untuk menggalang dukungan agar lebih banyak negara mengakui Palestina. Di dalam pertemuan, Norwegia juga berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di bidang kehutanan dan perubahan iklim. Pertemuan kedua adalah dengan utusan khusus Inggris untuk Isyum Nyanmar dan Direktur Afganistan Kementerian Luar Negeri Inggris. Pertemuan ketiga dengan State Minister Qatar, Dr. Al-Hulaifi. Pertemuan keempat dengan Komisioner Tinggi HAM PBB, Mr. Volker Ter. Yang kelima, dengan Chair of Afghanistan Future Thought Forum, yaitu Ibu Fatima Gailani. Pertemuan keenam dengan Regional Director Middle East and North Africa dari Center for Humanitarian Dialogue, Mr. Romain Granger. Pertemuan ketujuh dengan utusan khusus Amerika Serikat untuk Afganistan, terutama untuk pendidikan perempuan, yaitu Rina Amiri. Dan yang kedelapan dengan utusan khusus Uni Eropa untuk Afganistan, Mr. Thomas Niklason. Dari semua pertemuan tersebut, isu Myanmar, Afganistan, dan Palestina selalu dibahas. Pembahasan mengenai isu Myanmar berkisar pada peran ASEAN yang masih terus diakui dan diharapkan oleh dunia internasional. Saat ini dunia internasional cukup khawatir karena melihat situasi yang memburuk dengan meningkatnya clash antara yunta militer dengan ethnic armed group organizations atau EAUs. Pembahasan isu Afganistan sebagian besar terfokus pada persiapan penyelenggaraan pertemuan Doha yang ketiga yang menurut rencana akan diselenggarakan di Doha 30 Juni sampai 1 Juli 2024. Indonesia diundang di dalam pertemuan tersebut. Dan sebagai informasi, Indonesia juga berpartisipasi dalam Doha 1 dan Doha 2 di mana saya hadir langsung. Sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa bersama dengan Qatar, Indonesia banyak berperan di dalam menjembatani perbedaan dan memperkuat isu peran perempuan di Afganistan. Dan di dalam pertemuan-pertemuan di Selasla, Oslo Forum, semua pihak mengapresiasi peran yang terus dimainkan oleh Indonesia untuk isu Afganistan. Sementara untuk isu Palestina, terdapat harapan besar agar resolusi Dewan Keamanan PBB terbaru mengenai Palestina dapat dijalankan. Sehingga perang dapat segera berakhir. Rekan-rekan, selain itu saya juga telah menjadi narasumber podcast yang di-host oleh Center for Humanitarian Dialogue yang membahas mengenai mediasi dan perdamaian. Sama seperti diskusi yang lain, isu yang dibahas di dalam podcast adalah apresiasi peran Indonesia dalam isu Myanmar, Afganistan, dan Palestina. Rekan-rekan, demikian apa yang dapat saya sampaikan dari Oslo. Dan dari Oslo, saya akan menuju ke Helsinki untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Finlandia dan melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Finlandia. Terima kasih.